Para haters ramai-ramai menyerang Alia dengan kata-kata tidak pantas. Mereka bahkan sampai mengancam akan membongkar masa lalu Alia yang disebut-sebut menyimpan kisah kelam. Pemirsa Silet R CTI, kabar kedekatan antara Tariq Halilintar dan Alia Masaid belakangan ini tengah menjadi perbincangan panas. Pasalnya hal yang seharusnya membahagiakan tersebut justru menyeret Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mendapat ujaran kebencian dari berbagai haters di media sosial. Mereka menghujat Atta dan Aurel lantaran diduga dinilai menyudutkan Fujianti Utami dengan mendukung hubungan Tariq dan Alia. Parahnya lagi para haters bahkan sampai membawa-bawa kondisi Aurel yang tengah mengandung buah hatinya dengan berbagai serangan yang datang. Ataupun merasa tak terima dan memberi tanggapannya untuk akun yang menghujat sang istri. Jangan bawa-bawa ibu hamil gini ya kak, saya gak ada jodoh-jodohin, gak ada sewa bazir juga buat jodohin. Mungkin Tariq mau cepat nikah dan gak pernah cerita sama saya juga lagi dekat siapa. Tulis narasi Atta Halilintar dalam instastory miliknya selasa 5 September 2023. Atta mengatakan jika tidak ada yang menjodohkan Tariq dengan Alia. Tahnya itu, ia juga mengaku tidak pernah menyewa bazir untuk membantu perjodohan tersebut. Pasalnya Atta tidak tahu menau soal kisah cinta adiknya, karena Tariq belum pernah menceritakan bahwa sedang dekat dengan seseorang. Tariq belum lihat, tapi terserah lah orang mau ngomong apa, tapi yang pentingan sekarang aku lagi sama anak, pengennya sih baik-baik aja sama anak, sama istri, lagi gak ada mau apa-apa sama orang, apa gimana gitu. Aku gak tahu sih jawabannya gimana, takut nanti salah-salah. Kadang-kadang kan apa yang terlihat belum seperti yang terlihat, apa yang diperitakan belum seperti yang diperitakan. Tak hanya Atta Halilintar, Aurel Hermansyah pun yang memang menjadi mak comblang menjodohkan Alia dengan Tariq ikut memberikan reaksinya kepada para haters yang dianggap sudah sangat keterlaluan. Bukan hanya melontarkan kata-kata kasar, bahkan ada pula yang sampai menghina dengan kata-kata yang menyakitkan, apalagi membawa-bawa kehamilannya. Saking geramnya, Aurel bahkan mengaku siap membawa permasalahan dengan para haters yang menghujat dirinya dan keluarga ke jalur hukum. Ia sudah menyiapkan semua bukti-bukti dan menyerahkan kepada tim kuasa hukumnya untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Lantas benarkah berbagai perundungan di alami Atta dan Aurel datang dari oknum fans Tofu yang merasa tidak terima, Udah saya capture ya, udah saya kasih ke pengacara saya, tinggal tunggu di jemput aja. Tegas Aurel Hermansyah dalam komennya kepada haters yang dianggap sudah sangat keterlaluan. Netizen suka mancing-mancing, aku tuh gak ada masalah sama siapapun, aku belum deket sama siapapun, tapi netizen aja sih sebenernya yang suka mancing-mancing. Aku gak ada masalah, mau dari pihak taurik, keluarga taurik ataupun kayak deket sama el. Enggak, aku gak ada masalah. Karena, nah ini ternyata momen yang menurutku paling deep ya. Kedika aku baca komen, kalau misalnya komen itu masih mengarah ke aku, aku tuh masih fine. Ketika aku dari dulu kayak yaudahlah muka terlihat tebal aja, tapi kalau menyangkut istri sama anakku tuh aku bisa gudah-gudah aja tuh berhari-hari. Bisa sampe kadang-kadang tuh mata tuh merah gitu, kok gini nih. Waktu itu udah pernah, udah pernah, udah sempet kasih ini juga beberapa, setelahnya buat pelajaran gitu ya. Waktu itu udah, tapi kadang-kadang gini ya, kan orangnya terlalu banyak ya, ya gak mungkin semua orang gitu kan. Jadi, manusia itu cuma punya dua tangan, jadi yang dilakuin gak bisa kita tutup semua mulut gitu, tutup kata, apa, telinga kanan, telinga kiri, pikir positif, fokus dengan apa yang dilakuin, mungkin biar sehat juga, sosmednya gak usah buka sosmed lain selain sosmed sendiri gitu. Anak, aku gak mungkin dia ya, jangan halangin aku-aku untuk menindak tajemen. Bagi Atta Halilintar, sebagai kepala keluarga, dia merasa sangat sedih saat ada orang lain yang mengatakan hal tak pantas kepada istri dan anak-anaknya. Apalagi kalau ini perkara dituding menjodoh-jodohkan Torik dengan Aliyah, mereka menjadi sasaran hujatan. Padahal, belum lama ini Atta dan Aurel juga bermasalah dengan haters yang diduga menghina putri mereka Amina. Hal itu membuat Atta ingin memberikan efek jera kepada para pelaku pembulian di media sosial. Bukan hanya dirinya, perasaan serupa pasti dialami oleh semua orang tua manapun. Lantas seperti apa pandangan psikolog terkait kondisi seorang wanita hamil? Seperti halnya Aurel yang harus bertubi-tubi mendapat perundungan dari haters di media sosial. Antara dan Aurel yang harus bertahan tewan, kecurnanya sedih. Apalagi kita sudah kenal. Orang juga mendukung dan mencukur. Teman teman dekat teman orang. Iya, itu sahabatnya kakak. Semua suami juga kalau istrinya lagi hamil, perasaannya lagi sensitif, ngebaca-ngebaca kayak gitu. Apalagi sampai di DM-DM-in. ya semua pasti sedih lah gak ada walaupun kita oh anggap aja lah gak usah di peduliin gak bisa kayak gitu juga ya ini juga harus pelajaran buat semua orang ini bukan buat kita aja mungkin setiap komen tuh kadang-kadang ah paling begini sayang kadang-kadang kita liat juga akutnya oh orangnya begini jadi coba menghibur dengan caranya kita masing-masing lah mungkin dengan refreshing atau dinner atau jalan-jalan gitu yang penting dianya jangan mikirin omongan-omongan orang gitu yang sudah pasti ibu hamil yang sedang stress itu akan berdampak pada perkembangan otak si bayinya jadi makanya kenapa ibu hamil itu diupayakan betul jangan sampai ibu hamil itu mengalami stress kalau misalnya di kasus aurel ini aurel sempat membaca lalu membuat dirinya merasa direndahkan gitu ya sehingga ujungnya si aurel stress maka yang perlu diketahui oleh aurel dalam hal ini adalah aurel ini bisa mempengaruhi perkembangan janin atau perkembangan otak dan kondisi mental si anak nantinya ketika si anak itu lahir dan juga si suami dalam hal ini adalah ata kalau misalnya ada konflik di netizen konflik dengan netizen ya silahkan konflik dengan netizen tapi jangan itu dibawa atau diceritakan kepada aurel yang bisa mungkin adalah memicu si aurel bisa menjadi stress atau rendah diri atau punya emosi negatif ketika dia hamil di sisi lain tak hanya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bahkan alia Masaid pun turut menjadi sasaran para haters ramai-ramai menyerang alia dengan kata-kata tidak pantas mereka bahkan sampai mengancam akan membongkar masa lalu alia yang disebut-sebut menyimpan kisah kelam di sisi lain bukan hanya para haters namun banyak pula warganet yang memberikan pembelaan kepada Atta dan Aurel menurut mereka apa yang dilakukan para haters bukan kritikan melainkan hinaan dan sudah kelewat batas bahkan ada pula fans tofu yang meluapkan keikhlasan mereka jika Torik dan Fuji memang sudah menentukan jalan masing-masing termasuk memilih pasangan terima kasih 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 Oh nangis, nangis Ke Bumbay gak? Bumbay Janda doang Wah itu aku gak tau itu urusan dia ya Karena aku juga gak tau mau komentarnya apa Jadi aku cuma doa yang terbaik Kan dua-duanya udah jadi sempet Waktu dua-duanya udah kayak adeku juga Jadi aku seneng lah dengan Perkembangan Torik, perkembangan Fuji Aku cuma bisa doa yang terbaik Buat mereka berdua Semoga lah Apapun yang mereka pilih, apapun jalannya ke depannya Kita gak bisa maksa orang gitu loh Mereka yang ngejalanin, mereka yang bakal happy Sama hubungannya apa enggak Kalau mereka udah pilih sama-sama lebih baik berpisah Ya aku juga mau ngomong apa Kalau gak mungkin aku paksa sama orang bersatu Berbeda dari heboh, Atta Aurel diserang netizen Lantaran menjodohkan Torik Kalilintar dengan Ali Ahmad Said Diam-diam, kehebohan juga mewarnai rencana pernikahan Adiba Kanza Az-Zahra Anak sulung dari pasangan almarhum Ustadz Jefri Al-Buhari Pipik Dian Irawati Dengan pesepak bola nasional Egi Maulana Fikri Yang kabarnya akan dihelat dalam waktu dekat ini Ya kehebohan itu konon kabarnya dipicu oleh perdebatan antara keluarga Umi Pipik dengan keluarga almarhum UJ Terkait siapa sosok yang akan menjadi wali nikah Adiba di pernikahannya nanti Umi Pipik sendiri kekeh Jika yang wajib menjadi wali nikah Adiba adalah Abizar sang adik kandung Yang saat ini sudah akil balik Lantas apa tanggapan Fajar Sidik adik almarhum UJ Terkait keberadaan Abizar sebagai wali nikah sang kakak Menggantikan posisi UJ yang sudah berpulang Kalau wali ya pasti Adizar lah Sesuai dengan urutannya kan Kalau kecuali anak saya Adiba gak punya adik Gak punya kakak laki-laki Gak punya adik laki-laki baru yang dicari Dari keturunan ayahnya Pamannya itu bener Tapi kan ada adik laki-laki yang sudah akil balik pula Jadi yang wajib ya Adiknya Adiknya Adizar kan adiknya Yang wajib ya adiknya Udah itu aja kali ya Pokoknya kami senang Kami turut berdoa Yang terbaik buat Adiba, Abizar, Bilal, Ayla Semualah semua Yang terbaik buat bukan hanya keluarga UJ juga Tapi keluarga besar Umi Tatu Dan pastinya kita semua pemirsa yang ada di rumah Kita mendoa, saling mendoakan Pas kelas ke awal kemarin juga Cara menjalin seratur-teraturah mediam keluarga ayah Biasanya sebulan sekali atau untuk bertemunya sekali? Ya gak ada kurun waktu ketetapan bahwa Kayak misalnya sebulan sekali, seminggu sekali Enggak sih Kalau misalnya sama-sama ada waktu ya pasti ketemu Lagian rumah kan juga pada dekat-dekat Ada pesantren juga Kadang ke pesantren, kadang juga jantian Kadang liburan bareng Di luar soal penentuan wali nikah Adanya dugaan percikan masalah antara keluarga Umi Pipik Dengan keluarga almarhum UJ Sepertinya juga memang tidak bisa ditutup-tutupi lagi Hal ini tersirat dari jawaban-jawaban datar Fajar Sidik Saat dikonfirmasi terkait rencana pernikahan sang keponakan Selain mengaku tidak tahu pasti kapan pernikahan itu akan digelar Fajar Sidik juga menegaskan Jika saat ini keluarga besar UJ hanya cukup tinggal menunggu undangan pernikahan itu dikirimkan oleh pihak Umi Pipik Lagi-lagi jawaban Fajar Sidik itu menyeratkan Jika keluarga besar almarhum UJ Memang tidak sepenuhnya dilibatkan dalam rencana pernikahan Adiba dan Egi Benarkah? Ya kalau hal yang baik ya Alhamdulillah Alhamdulillah aja kalau memang sudah mapan, sudah mantap Bahwasannya bicara kebahagiaan itu ya sudah pasti sangat bahagia ya Apalagi ini kan anak kami, ponakan kami sudah pastinya Ya kami secara pribadi ya bahagia lah, senang dengarnya Karena paling tidak kan dia sudah mengguburkan sebagian daripada kewajiban dia beragama Insya Allah insya Allah, pokoknya ya kami akan berupaya hadir ya kan Diundang insya Allah lah, kabar baiknya pasti ada Pernahnya senang lah pasti, sama-sama dengan kami, dengan saya senang Karena kami juga kan ada obrolan-obrolan kecil ya mengenai Adiba Ya intinya kami berdoa dengan segala permohonan kepada Allah Senantiasa ya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawada wa rahmah pastinya Waduh jangan tanya saya, kita nunggu undangannya aja Sekarang kita gak tahu kegiatannya apa bagaimana Tiba-tiba kita hadir, gak ada acara, gak ada apa kan Intinya apapun itulah yang terbaik ya kami akan mendoakan Belum, insya Allah nanti pasti ada kok tetangganya nikah ngabarin Masa ini onakan nikah gak ngabarin Yang penting kita baru husnuzon aja siapapun itu Kembali ke soal wali nikah Adiba, Umi Pipik pun menjelaskan Selain Abizar, sang adik Bilal pun berada dalam posisi sah menjadi wali nikah Adiba Lantaran merupakan saudara sekandung dan juga sudah dalam posisi akil balik Dan seakan tidak ingin memperpanjang polemik Wajar Sidik pun tidak mau lagi membahas lebih jauh soal wali nikah Adiba Dan lebih memilih menyerahkan sepenuhnya semua keputusan kepada Umi Pipik Selaku orang tua dari calon mempelai wanita Bilal pun juga bisa, orang Bilal juga walaupun anak keempat Tapi dia sudah akil balik, itu udah bisa Terkecuali gak ada anak laki-laki baru deh kita hubungin dari pihak ayahnya Ya pokoknya selagi itu berjalan dengan baik lancar Sesuai dengan rukun dan syariah, ya silakan aja kan begitu Itu semuanya diserahkan oleh? Beliau kan ibunya, jadi beliau yang bertanggung jawab Kan kita gak bisa ngatur-ngatur dari pihak keluarga kan Yang jelas kami berdoa yang terbaik Pokoknya intinya bahagia kita lah apapun itu yang terbaik buat Adiba lah Buat mereka semua Yang pasti udah jelas gitu loh Bahwa dari agama Islam udah jelas Cari pasangan, lihat dari ibadahnya, dari agamanya Meskipun sekarang kita gak pernah tahu ibadah seseorang itu gimana gitu loh Kita jangan pernah lihat orang cuma dari luarnya gitu Sayangnya meski kabar rencana pernikahan Adiba dan Egi Sudah tersebar luas Namun Umi Pipik masih terus mengunci mulutnya rapat-rapat Terkait kapan tepatnya pernikahan itu akan digelar Yang jelas Umi Pipik mengaku bahagia menyongsong pernikahan itu Yang akan membuatnya mendapatkan keluarga dan saudara-saudara baru Ibadah yang panjang ya kan Jadi kalau ada anak masih muda Terus dia sudah mentalnya sudah siap Dan punya tujuan supaya jauh dari maksiat gitu Ya masa orang tua gak merestui, gak memberikan lampu hijau kan gitu Lebih enak sudah ada keluarga baru Anak-anak saya juga pasti tahu Menikah itu kan untuk penyempurnakan ibadah Ibadah yang sangat panjang itu pernikahan Makanya gak boleh main-main maksudnya apa ya Harus jadi yang laki-laki harus benar-benar mampu Dia kelak membawa wanita ini yang menjadi istrinya ini Untuk ke akhirat gitu ya tujuannya gitu Karena saat dia berduduk di depan ayah perempuannya Yang sebelumnya tanggung jawab hidupnya semuanya Ada pada ayah perempuannya Begitu dia duduk dan menerima gitu kan Maka ya tanggung jawabnya sudah ada pada suami 5 menit ya Adibah Adibah Ini agendanya apa sih? Adibah Dia gimana nih? Dia nanti kapan sih Pak Adibah? Dia nanti kapan Adibah Dikit deh 5 menit ya Adibah Adibah sedikit 5 menit kemana Umi kan kemana ngomong tuh Iya Umi kemarin gak ngomong Adibah 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 sedikit Belum Kalau Umi Umi pernah cerita bahwa Umi pernah sekali Kalau gak salah waktu itu Pas Umi ada di kediamannya Umi Pipik Nah Umi Tatu kenal disitu Sekali ya kalau gak salah sekali Umi cerita seperti itu Doa yang terbaik lah buat mereka Agar senantiasa Allah berikan Allah jadikan keluarga yang sakinah Dan pastinya ketika mempunyai anak Allah jadikan anak yang soleh dan soleha Pastinya itu doa yang terbaik Karena Ujai mendoakan orang itu semua baik-baik Walaupun musuh dia Dia akan berdoa yang terbaik Buat siapapun Makanya meninggalnya Usul Khotimah Saya yakin itu Dan saya yakin anak-anak turunannya juga Anak-anak yang soleh dan soleha pastinya Jauh cuman gue harus sadar diri juga Yang butuh pasangan disini kan bukan cuma gue doang Bukan cuma gue yang Bukan cuma gue Bukan cuma kakak gue Bukan cuma adik gue Yang apa ya Ingin mempunyai rasa kasih sayang yang beda Menepikan heboh atau aurel diserang netizen Lantaran menjodohkan Torik Halilintar Dengan Aliah Masait Serta rencana pernikahan Adiba Kanza dan Egi Maulana Fikri Yang memantik polemik soal wali nikah Maka sesaat lagi akan hadir Deretan pasangan artis yang hobi turing Siapa sajakah mereka Dan seperti apa pula potret romantis mereka Saat memacu adrenalin